Rasa duka cita ini disampaikan CEO PSM Makassar, Sadikin Aksa, atas tragedi Kanjuruhan. Sadikin Aksa pun berharap, kejadian ini jadi langkah bagi penyelenggara kompetisi Liga untuk lakukan pembenahan agar kasus rupa tidak lagi terulang. Saya tidak mau banyak ngomong dulu mengenai tragedi kemarin, karena memang itu kita lebih bagus menunggu arahan daripada Liga dan PSC. Memang sangat disayangkanlah kejadian kemarin itu bisa berdampak yang besar, bukan cuma berdampak kepada PSM, berdampak kepada industri sepak bola ini. Yang selama ini industri sepak bola ini lagi maju-majunya, malah banyak yang mengatakan ini jauh lebih bagus daripada zaman kejadian kita waktu 2019. Jadi mungkin karena ini ya, 2 tahun orang pandemi baru lagi berhadapan dengan entertainment sepak bola, tapi kejadian kemarin sangat-sangat kita sayangkan, dan kalau saya, apapun kejadiannya selalu ada hikmahnya. Mudah-mudahan ini hikmah untuk memperbaiki sepak bola Indonesia ke depan.